selamat pagi Tribuners saat ini saya berada di area pendopo Kabupaten Tulungagung dan saya ajak anda untuk melihat kebun binatang mini yang ada di pendopo kongasarumpusmanengkongso ini di area pendopo ini ada koleksi hewan-hewan yang disebelah utara ini ada koleksi burung aneka burung sementara yang disini ada sebuah kandang besar ada di pojok selatan barat ya ada di barat daya itu koleksi hewan di kebun binatang mini pendopo ini sebenarnya menjadi objek pembelajaran ya kunjungan anak-anak BK setiap akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu sebelumnya itu sebelum masa pandemi pendopo itu membuka kunjungan untuk anak-anak BK nah rusa dan koleksi hewan lainnya ini menjadi sarana pembelajaran untuk mengenalkan anak-anak wadah binatang tetapi segera pandemi ya dari tahun 2020 ya 2020-2021 itu sampai sekarang kebun binatang mini di dalam pendopo ini tidak pernah ada kunjungan jadi seluruh hewan seluruh koleksi binatang ini tidak ada yang mengunjungi hanya pemeliharaan dilakukan setiap hari sudah tahun lebih ya binatang ini tidak disunjungi oleh anak-anak dan berikutnya sekarang seperti ini koleksinya sepertinya sudah berkurang karena status hewan ini dilindungi ya ini ada sertifikat konservasinya tetapi juga di dalam kandang ini juga berkembang biak dengan luasa jadi secara berkala induk-indu rusa di dalam kandang ini melahirkan anak-anaknya terus ada regenerasi sehingga kandang ini populasinya jadi padat setelah setelah kondisinya padat maka ada rusa-rusa yang kemudian dipindah ke tempat lain tentu saja dengan prosedur konservasi yang didariskan BKSDA ya kandangnya memang lebih tak terawat tidak terawat ketika dibanding ketika masih ada kunjungan ini rusa dan sebelah sini ada burung ini ada elang-elang apa anak-anak laut ini yang makanannya makanannya ikan terus ada betet disini ada yang kosong ada ayam ini juga jenis elang saya tahu ini elang apa warnanya hitam terus ini ada paroh bentok ini ayam kakak tua ini paling ribut tadi kakak tua selamat menikmati